Aku kasih ke tengah dulu Iya, nah Dia kok bisa tau ya? Tau dia ngeliat ininya, bayangan juga loh Oh, tuh liat ya Dia tuh masih kita pilah-pilah lagi nanti ya Wih, ini seru ini Iya, tawuran ini Ini kayak peternakan ikan ini Nah, memang koi makin gede itu makannya makin semut Makin kalah Nggak dikasih makanan hidup ya, kayak ulat Nah, itu yang saya takutin nanti sisa makanannya jadi bakteri yang belum tentu bagus Kalau pelet ini kan sudah stereo, kalau pabrikan Iya, iya, lebih bersih lagi Sebetulnya banyak kalau yang lain pada ngasih udang hidup, kelabang, jangkrik Tapi saya patokannya, yaudah kiblatnya Jepang Jepang pakai pelet yang seperti ini, yaudah kita ikutin Dapatkan kebutuhan Anabul Kesayangan Anda hanya di Pet Station BSDS City Bercerita koi Indonesia, kembali cek gua bisa untuk seksi dunia satu kita Gua masih ada di, ini namanya Garden Bless Garden Bless Garden Sama pokok ada dari Bless Koi Bless Channel Youtube-nya Nah, kita sekarang mau dikasih tips apa nih? Ilmu apa lagi? Iya, mau kasih makan koh, biar tahu suasananya Kasih makan apa mau pindah ikan dulu? Enggak, ini pindahin ikannya nanti, ini biar di feeding dulu lah Oh, jadi pengen ngasih makannya Tolong bantu pegang Oh, ya Siutin koh Bobi waktu ngasih makan Kita mau di shooting ini ya Nah, ini sebentar biar minggir dulu biar bagus Iya Ini makarannya apa ini? Ini spirulina sama high grud Spirulina sama high grud? Jadi buat warna? Sama buat pertumbuhan Pertumbuhan Nah, salah satunya pertimbangan ikan yang boleh masuk sini Itu kadang usianya sama, pertumbuhannya bisa beda kok Oh, oke Ada yang bisa grudnya bagus, ada yang istilahnya bantet Oh Gak bisa gede-gede amat gitu Nah, yang masuk sini yang pertumbuhannya harus minimal rata-rata di atas rata-rata lah Bagus, bagus Nah, kita boleh kasih nih? Ini boleh kok, kasih agak ke tengah gitu Nah Aku kasih ke tengah dulu Iya, nah Dia kok bisa tahu ya? Tahu dia ngeliat ininya, bayangan juga kok Oh, tuh Ini sekali makan semangkok ini nih? Iya, sekali makan semangkok Sebetulnya dua mangkok sih Oke Nah, ini yang kecil-kecil ini namanya tamasaba kok Mirip kayak koki ya Kayak koki ya? Iya Tamasaba Nah, ikan koi itu yang karakternya kadang habis makan suka lari itu jantan biasanya Oh, gitu Iya, kalau yang cewek kalem-kalem biasanya makannya Oh, smooth Nah, ini bukan yang sinking ya? Enggak, ini yang floating kok Karena saya enggak suka sinking nanti ikannya pada di bawah terus Oh Ya Kalau berarti kasih makannya mesti jauh dari tempat sedot dong? Ya, enggak apa-apa tempat sedotnya kan ada tutupannya kok Dia enggak bisa masuk Oh, ini? Iya Makanannya enggak bisa masuk Nah, satu kelebihan kolam outdoor ini kok Oh, asal dengan catatan bahanikannya bagus ya Merahnya jadi kok Makanya kalau dilihat Mataharinya cukup banget Ya, mataharinya itu pewarna alami itu Jadi buat warna bagus banget Bagus banget, terutama warna merah Cuman ya itu mesti Filternya mesti mahal Iya, mesti mumpuni lah kasarannya gitu Karena kalau enggak Mendingan saran-saran dikasih tutup Atasnya Kasih kanopi, kasih apa Nah, itu mengurangi Bukan kualitas air Kalau mau full outdoor seperti ini Memang kita media enggak boleh pelit kok Iya, benar Ini kita kasih yang sebelah sana Ya, ini nanti yang kolam angka 8 Kayak tawuran kok Oh, kayak tawuran? 80 ekor lebih kan Iya, 80 ekor lebih benar Iya, ini kayak tawuran Ini kolamnya kecil isinya 80 Cuman ini masih ibaratnya sortir lah Masih sortir itu masih Kita pilih-pilih lagi nanti ya Wih, benar Ini seru ini Iya, tawuran ini Ini kayak peternakan ikan ini Nah, memang koi makin gede itu makannya makin smooth Makin kalem Oh, kalau makin gede makin kalem Makin kalem, iya Tambah lagi ya Tambah lagi, enggak apa-apa Udah Ini seru banget ini Kita taruh di tengah ya Kalau kecil gini dia makannya rakus ya Makanya lebih semangat kok Karena mungkin saingannya banyak dia Tuh, rebutan jadi Dan rata-rata warnanya asal memang bahannya bagus jadi merahnya kok Jadi ya, ditambah dengan matahari Ya, ditambah matahari dan satu bahan ikannya juga yang bagus sih Genetik ya Ya, genetiknya enggak bagus Mau kita kasih makan color kayak apa, matahari kayak apa, enggak bisa jadi warnanya Oh Jadi makanan bagus itu hanya pelengkap Pelengkap Nutrisi Nutrisi air, nutrisi matahari, nutrisi Nomor satu bahan ikan Bahan ikan Iya Ya, ditambah kalau misalnya outdoor ini dapet UVB-nya kencang banget Kencang Sepanjang hari lagi ya Iya Oke, kita yang satu lagi perlu kasih, enggak? Perlu, perlu kalau mau sekalian biar tahu bedanya Itu kan enggak terlalu padat Iya, iya Ini kasih Dipas habis, belum diisi Ini kurang ini Ini kasih lagi kurang ini Ini yang agak bulat Ini Betulnya lebih seru, ngasihnya langsung, set, semua itu kok Langsung banyak? Ya, langsung semua di tengah Hah? Lempar semua, segitu di tengah, ya Rebutannya lebih lama Ini rebutan juga ya Iya, rebutan juga Ayo, kasih ya Satu, dua, tiga Bubuknya enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa kok Nanti kan dia kesedot skimmer sama yang buangan atas Wih, langsung diserbu Ini enggak dikasih makan berapa hari ini? Setiap hari makan kok Cuma makanya kita pakai pola pagi, sore begini, udah dua kali aja Malam kadang kalau pas saya pengen naikin bodi baru saya kasih lagi Tapi kalau bodinya udah cukup begini yaudah Sehari tiga kali? Maksimal tiga kali Kalau mau naikin bodi baru empat kali? Iya Enggak dikasih makanan hidup ya, kayak ulat Nah, itu yang saya takutin nanti sisa makanannya jadi bakteri yang belum tentu bagus Kalau pelet ini kan sudah steril kalau pabrikan Ya, ya, lebih bersih lagi Sebetulnya banyak kok yang lain pada ngasih udang hidup, kelabang, jangkrik Tapi saya patokannya yaudah kiblatnya Jepang Jepang pakai pelet yang seperti ini yaudah kita ikutin Oh Udah gitu aja, karena kan ibaratnya kalau koi itu kan sokogurunya itu kan Jepang Iya, iya Kiblat kita disana, ini si kigoynya Nah, jadi sehari makannya tiga kali, pagi, siang, sore, atau kalau mau lagi naikin bodi empat kali? Yang malem itu kasih high growth, karena malem itu ikan habis makan gak banyak gerak Oh Yang lebih cepet ngisi Lebih cepet bulky Iya, lebih cepet bulky istirahnya Koi itu orang suka yang bulky, yang gemuk Iya, yang gemuk Jadi di vlog kali ini kita dapat informasi, ilmu tentang cara kasih makan jamnya Supaya bikin bulky ya, sama tadi warnanya jadi lebih merah selain dari makanan, juga matahari Matahari Genetik nomor satu Nomor satu Jadi kalau ikan mas putih dikasih makan apapun ya, gak bakal jadi merah Iya Logikanya gini kok, kemarin yang kita vlog kok, yang show, itu kan ikan ratusan juta itu kok Green Champion Kalau semua ikan murah dari kecil dikasih pakan yang bagus, air bagus, bisa jadi begitu semua kok Gak ada yang mau belikan mahal kok Betul, semua belikan murah aja Belikan murah aja udah Nanti kita tinggal kasih makan yang bagus Kasih pakan yang bagus, kasih air yang bagus, harapannya bisa jadi ikan GC semua, gak bisa kok Itu udah genetiknya Sudah genetik ya Oke deh, ya jadi vlog kali ini kita bahas tentang ilmu nutrisi Nutrisi, pakan untuk ikan, feeding lah istilahnya Kalau di koi itu feeding Feeding ya Nah ini udah makin maghrib, kita mau ke vlog berikutnya Masukin ikan gede kok Oke, ya bye-bye Sub indo by broth3rmax